Ya, halo guys, balik lagi bersama gue Mr. P di channel kesayangan kita, channel teknik.com Ini gue sangat penasaran nih dengan temen-temen yang nonton cuy Pasti lagi pada mesem-mesem gak jelas nih, senyum-senyum sendiri Karena memang sebentar lagi THR akan terbit ya Dan kabar baiknya untuk bulan Ramadan juga tinggal menghitung hari aja guys Jadi bener-bener harus dimaksimalkan ya sisa-sisa Ramadan di tahun ini Supaya amalan kita diterima oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Oke, menemani waktu berpuasa kalian disini gue akan memberikan video edukasi nih cuy Dan ini memang ada beberapa temen-temen yang request baik dari Youtube, IG ataupun TikTok ya Jadi untuk video kali ini kita akan membuat video cara merubah mesin last MMA menjadi mesin lastik Ya, jadi cara kita memodifikasi mesin MMA ke TikTok Dan untuk mesin yang kita gunakan tentunya adalah mesin Beckum A120 Ya, gokil Mesin yang lagi anget-angetnya di tahun 2023 guys Lagi ngehit banget ini si Beckum Dan nanti di video pengujian kita akan menginfokan Pertama mengenai perlengkapan ataupun peralatan apa aja yang perlu kalian siapin Untuk memodif mesin MMA menjadi tik Terus juga cara pemasangan ataupun instalasinya seperti apa Nanti juga kita akan jelasin Dan terakhir kita akan aplikasikan mesin last Beckum MMA A120 ini Untuk pengelasan di karbon steel, stainless steel, dan juga di tembaga cuy Apakah mampu mesin last ini? Oke, biar nggak kelamaan langsung aja kita keluar Kita langsung lakukan pengetesan Check it out! Oke guys, sebelum kita masuk ke video pengujian Disini gue mau informasi ke kalian Jadi buat teman-teman yang biasa belanja di Tokopedia Untuk teknik.com udah ada cabang ya Mulai dari Jakarta, lalu ada di Bandung, Surabaya Lalu ada di Solo, Semarang, dan juga di Medan guys Jadi lebih menghemat ongkir kalian ya Lalu untuk Shopee juga kita sama Jadi udah ada di 6 cabang ya Di kota-kota besar di Indonesia Seperti yang tadi di Tokopedia ya Jadi mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan juga di Medan Sangat mempermudah kalian ya dalam belanja online guys Oke guys, sebelum kita melakukan pengelasan Ini dia perlengkapan yang perlu kalian siapin ya Untuk memodif mesin MMA menjadi tik Jadi mulai dari stang argon, regulator, selang, stang massa, lalu juga tabung argonnya Dan terakhir mesinnya ya Ini mesti kalian komplitin dulu ya guys Dan disini gue akan share juga mengenai tutorial Cara pemasangan atau instalasi Untuk perlengkapan tik tadi ke mesin MMA Jadi mulai dari pemasangan selang ke regulator Lalu regulator ke argon Ini mesti bener-bener harus dicerna baik-baik ya guys Diamati baik-baik Dan untuk stang argon manualnya Kalian harus masukin di soket minus ya Jadi kebalik ya Dan untuk stang massanya di soket plus Jadi jangan sampai salah tuh guys Oke Ini langsung aja kita ke pengetesan ya Kita akan mengelas karbon steel dengan metode tik ya Dan untuk mesin last yang kita gunakan adalah mesin last yang lagi anget-angetnya Yaitu bekum ya Kita pakai tipe bekum yang A120 Untuk settingan di 95 sampai dengan 100 Ampere Jadi ini kita akan last karbon steel atau besi dengan metode fillet ya Tira-kira apakah mampu Mesin last MMA Kita jadi intik ya Untuk pengelasan fillet Dan kalau kita lihat apinya itu lancar aja ya Tidak ada masalah sama sekali Jadi Waduh Sangat jos sekali ya guys Mesin MMA Bekum A120 Video kita percepat Dan kita langsung akan lihat Hasil dari pengelasan di material karbon steel Dengan menggunakan Alat-alat tik ya Dan hasilnya jos Guys Selanjutnya kita molas material stainless steel Ini kita pakai metode tik juga Dan untuk settingannya Kalian lihat ada di 98 Ampere Jadi memang gak butuh Ampere yang gede-gede banget ya guys Dan kita lihat lagi Untuk pengelasan di material stainless itu Gak ada kendala apapun ya Lancar Dan langsung aja kita lihat hasil lasannya Waduh Ini tinggal kita finishing Kita bersihin Bakal mengkilat lagi guys Jos banget ini Dan yang terakhir Kita mau tes nih Kita penasaran juga Untuk melakukan pengelasan di material tembaga Kira-kira bisa apa enggak ya Untuk settingan Ampere nya Kita main di 101 Tetap ada di 100 Ampere-an ya guys Settingannya Mulai dari Kampun steel Stainless Dan juga tembaga Dan kalau kalian lihat juga Untuk apilasnya Tidak ada masalah Lancar aja ya Padahal ini material tembaga ya Karena gue pikir bakalan Rumit ya Melas di tembaga Pakai mesin MMP Tapi ternyata gak ada masalah guys Dan ini dia hasil lasan Di material tembaga Dengan menggunakan Becum A120 Waduh Jos tenan guys Gokil Ya oke guys Gue udah balik lagi Di studio terkutuk Teknik.com Ya gimana tadi Untuk pengetesan Mesin MMA menjadi tik Gue rasa sih gak begitu rumit Dan ribet ya coy Yang penting Perlengkapannya itu Harus komplit Dan siap Dan pemasangannya juga Gak gitu Meruat banget Jadi gue yakin Buat kalian yang pengen coba Pasti bisa sih ya Oke Sebelum kita Mengakhiri video ini Disini gue akan Infoin mengenai kesimpulan Hasil pengetesan tadi Jadi intinya Untuk mesin las MMA Memang bisa Dimodifikasi ya Atau bisa dirubah Menjadi mesin lastik Jadi Mau itu Tipul apapun Atau merek apapun Itu mesin las MMA Bisa dirubah Ke mesin lastik Tapi memang Gak semua merek Itu bisa Menunjukkan Performa yang maksimal ya coy Karena ada beberapa merek Dulu pernah kita tes Itu hasilnya juga Kurang memoskan Makanya disini Kita pilih Becum A120 Karena sudah teruji Untuk kualitas Dan performanya coy Jadi lu gak perlu ragu Dan gak perlu worry Untuk memodifikasi Becum A120 Ataupun tipe lain Menjadi mesin lastik Untuk harganya Masih harga promo ya coy Yaitu Di angka 1.300.000 rupiah Dan kebetulan Karena ini bulan baik Disini juga kita akan Bagi-bagi THR Khusus untuk pembelian Mesin last Becum Tipe apapun Dari A120 Sampai A200 Jadi Kalian langsung mendapatkan Bonus berupa Jersey Becum Plus Voucher belanja Alfamart Atau Indomart Sebesar 50.000 rupiah Lumayan Buat beli syrop Sama kongguan Oke Mungkin sekian dulu guys Untuk video Kali ini Mengenai Cara untuk Memodifikasi Mesin MMA Menjadi tick Semoga videonya Bermanfaat Dan buat kalian Yang pengen Beli atau tertarik Untuk Memboyong Mesin Becum A120 Lu bisa cek Link pembeliannya Di deskripsi Video ini guys Jadi Mulai dari Tokopedia Lalu ada Lazada Shopee Dan juga Di website kita Atau kalau mau tanya-tanya Kalian bisa langsung Whatsapp Admin Sales kami Di 0812 60348 24 jam ya coy Iya Oke Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga share video kita Dan nantikan kembali Video terupdate selanjutnya Dari Tendik.com Sampai ketemu lagi Salam